Intro Intro Gini ya Ya Oke Sudah Sudah Assalamualaikum, Suris, apa kabar? Waalaikumsalam, Mampu berpas, Alhamdulillah Ya Lagi sibukan apa, Den? Oh, 3 tahun belakangan ini memang harus menurus bayi dulu Karena ini anak pertama yang kulahirkan Jadi memang udah komit Pengen bisa menyusui eksklusif 2 tahun buat anakku Nah ini sekarang anakku udah umur 22 bulan Insya Allah 2 bulan lagi selesai Baru bisa, mudah-mudahan bisa Muncul lagi Sekarang sih udah mulai dengan bikin channel sendiri Sulis CR Official Itu udah temen-temen karena banyak yang Kasulis kemana, kasulis kemana gitu Aku berpikir gini Kalau karir, aku bisa memulai lagi Tapi kalau anak, waktunya aku gak bisa ulang Jadi aku gak mau menyesal Aku kehilangan, tumbuh kembang dia Gitu Tapi, tapi si channel Youtube sendiri Kamu bikin apa? Ya? Konten itu Konten dari Youtube sendiri Ya pasti Karena aku seorang penyanyi Channelnya gak jauh-jauh dari musik Nyanyi Permintaan lagu-lagu lama Dibawakan dengan arasumen baru Bikin klip yang baru Terus juga perjalanan karir Terus FF Metamorphosis Perjalanan selama ini Dari kecil Udah 20 tahun lebih Berkarir di dunia salawat Terus ya Tapi bikin lagu gak? Ya? Ada bikin lagu? Ya Bikin lagu Sekarang lagi persiapan bikin lagu baru Pengen nyipain lagu sendiri Produserin sendiri juga Jadi Channel Youtube-nya semua Aku produserin sendiri Bikin klipnya juga Aku yang siapin sendiri semuanya Kalau misalnya Video klipnya Terus timnya Sampai Proses editingnya Semuanya aku berusaha Pengen bisa mandiri Kenapa tuh? Kilih mandiri? Gini ya Pengen coba Satu tantangan yang baru Terus aku juga pengen regenerasi Nanti aku juga pengen Bikin proyek Untuk melibatkan Anak-anak kecil Siapa yang Pengen ikut audisi Solawat Masih sulis Pengen cari sulis kecil lagi gitu Jadi terus pengen ajak duet nanti Tapi itu Rencana di depan Belum direalisir Tapi lagunya lagu anak-anak nanti? Solawat aja Kalau Solawat kan semua umur ya Dari anak-anak Sampai orang tua Dewasa Gitu Selama bertahun-tahun Bergerakan Solawat Bergerakan? Wah Nah ini yang bikin aku Surprise juga Aku gak nyangka Kalau ternyata Solawat itu bisa Kayak sekarang Awalnya dulu Sebelum ada Solawat Yang lain Sulis kayak ngerasa Kesendirian banget Kenapa kok ini Gak ada yang lain Gak ada yang lain gitu Baru terus satu persatu Satu persatu Bermunculan Nah Di era media sosial Youtube Terutama Terus Instagram Dan lain sebagainya Ternyata itu mempercepat Pertumbuhan itu Dengan munculnya apa? Dengan munculnya Pelantung-pelantung Solawat yang baru Kemudian cover-cover lagu Cuman Yang sulit sayangkan Gini Banyak teman-teman yang Mau cover lagu-lagu Solawat Kemudian Tidak mencantumkan Siapa pun ciptanya Jadi kita juga harus Paham ya Sebagai musisi Kita menjaga itu Etisut kita Sebagai penyanyi Berizinkah Tidak Bahkan itu Juga harus diperhatikan Jangan sampai Nanti para pencipta lagu Mereka kecewa Mereka jadi kecil hati Terus Misalnya Siapa yang membawakan Menikmati hasilnya Sementara penciptanya Tidak mendapatkan Keuntungan yang Sewajarnya Nah hal-hal kayak gitu Itu Sulit kepengen Ayo dong kita Para Penyanyi Yang cover-cover lah Terutamanya Itu memperhatikan lah Hal-hal kayak gitu Itu sih Yang sulit kepengen Dilakuin sama semua Nah negur gak? Ya? Enggak negur gak? Enggak pernah sih Kalau negur Makanya ini Pengen menghimbau aja gitu Enggak etis ya Kalau misalnya Misalnya Kalau yang merasa kayak gitu Ya Ya oke lah Itu anggap lah Kita mungkin belum tahu ya Sekarang kita Sudah tahu Sulis juga kaget Pada saat Sulis meng-cover satu lagu Sulis tanya ke beberapa Temen-temen Yang udah meng-cover duluan Sulis tanya Ini lagu ini Siapa yang mencipta? Salawat ini Siapa yang mau buat? Karena belum pernah Sulis bawa kanan Oh gak ada Itu lagunya Lagu lama Dari luar negeri Terus Penciptanya Nonem Terus Sulis telusurin Telusurin di Google Cari dari daftarnya Tahu ada penciptanya Diciptanya Diciptakan tahun 2005 Ada orangnya Orang Indonesia Orang Jawa Nah kayak gitu-gitulah Kita lebih Berimajin Saling mengapresiasi Sesama musisi Diciptanya Diciptanya Rencana audisi Pertama 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 Apa? Aku sih pengennya Kalau bisa misalnya Beberapa bulan ke depan 3 atau 4 bulan ke depan Kalau channel youtube nya Juga udah mulai berkembang Anak-anak kecilnya Juga udah mulai siap Gak mau pengen Doain aja lah Biar anak-anak kita nih Senem juga Lagu lagu sulawat Mereka cinta juga Sulawat Gak cuma sekedar Joget-jogetan aja Terus lalu-lalu dewasa Gitu